Bismillah, eh ketemu lagi Kalian pernah kebayang gak sih seandainya Apple bikin laptop gaming jadinya bakal seperti apa? Sebenernya laptop gaming yang desainnya nyerempet-nyerempet mirip MacBook Pro udah ada Contohnya Razer Blade Dan sekarang bertambah lagi pilihannya sejak kemunculan ROG Zephyrus M16 Zephyrus M16 ini ya benar-benar memberikan feel yang beda jauh dibanding kebanyakan laptop ROG serapa ini Sebagai orang yang pernah pakai MacBook Pro selama 3 tahun Gue merasakan ada kemiripan antara MacBook Pro 16 dan Zephyrus M16 Untuk melihat kemiripannya kita harus membuka laptopnya untuk melihat ke bagian dalamnya Kita lihat ya ada space kosong di area kiri dan area kanan yang cukup besar di samping keyboardnya ini Area ini pun digunakan untuk grill speaker persis MacBook Pro 16 Tapi menurut kami kualitas speakernya biasa saja, bassnya kurang nendang Sementara keyboardnya sendiri terasa tactile dan mendukung aura RGB serta fingerprint yang menyatu di tombol power Lalu kita lihat ke bawah keyboard, area palm rest dan juga touchpadnya terasa sangat lega Bahannya pun terasa lembut dengan coating soft touch Bahkan luas touchpadnya jadi membuat kami curiga Sebenarnya ini laptop gaming atau laptop desain ya Karena jelas ya akan sangat nyaman digunakan untuk editing foto ataupun video tanpa menggunakan mouse tambahan Feel saat menyentuh touchpadnya sangat nyaman untuk ukuran laptop dengan OS Windows Touchpad ini tidak letoy ketika ditekan juga terasa licin dan smooth Karena layarnya juga sudah mendukung refresh rate 165Hz Jadi pergerakan mouse pun sangat cepat dan juga presisi Ngomong-ngomong katanya Zephyrus M16 ini adalah laptop ROG pertama dengan layar 16 inci Biasanya kan kebanyakan laptop ROG itu 15 atau 17 inci Tapi form factornya ini masih menggunakan chasis laptop 15 inci Artinya kita mendapat layar yang lega 16 inci tapi dengan bodi laptop 15 inci Masih termasuk compact beratnya pun cuma 1,9 kg Nah lagi-lagi ukuran layar 16 inci ini bikin kami curiga ya Sebenarnya ini laptop gaming atau laptop untuk desain sih Karena layar 16 inci adalah ukuran yang sangat ideal untuk editing Apalagi resolusinya ini sudah QHD makin bertambah curiga lagi Kalau ini laptop editing yang lagi nyamar sebagai laptop gaming Kualitas layarnya sangat baik selain resolusi QHD 165Hz Juga sudah mendukung Dolby Vision dan 100% DCI-P3 Ditambah lagi sudah menggunakan coating anti-glare dengan bezel yang tipis-tipis Perfect Eh ya kalau mau video call-an juga sudah disediakan webcam di sisi atas layarnya Kami sempat kaget waktu pertama kali pakai laptop ini buat ngetik sambil tiduran Ketika kami bentangkan layarnya ternyata bisa tegak lurus 180 derajat Ini sebuah hal yang patut diapresiasi menambah fleksibilitas untuk sebuah laptop berlayar 16 inci Layarnya bisa dibuka dengan mudah menggunakan satu tangan saja Lalu hinge-nya akan sedikit terangkat untuk memberikan ruang ekstra sirkulasi udara Namun kalau boleh jujur sebenarnya kami agak kurang srek ya dengan desain bagian depan laptop ini Tapi ini soal selera Bagian covernya ini kan terbagi dua secara diagonal dengan area sebelah kanan terlihat blink-blink Bukan efek lampu RGB tapi lebih seperti hologram Sorry itu saya Yesus nih bagi kami efek seperti ini jadi mengurangi kesan gagah dan misterius dari laptop ini Kami lebih suka dibuat standar saja seperti pada ROG Flow X13 yang kami punya Di area palm rest sebelah kiri terpampang logo atau sticker Core i7 dan juga Nvidia RTX Tentu saja laptop ini punya beberapa varian spek kalian bisa cek di deskripsi Tapi untuk unit yang kami coba ini menggunakan Core i7-11800H Nvidia RTX 3060 laptop GPU RAM 16GB dual channel DDR4-3200 dan SSD M.2 NVMe 1TB Awalnya kami sempat ragu ya Spek seperti ini mungkin kurang kuat untuk nge-game di resolusi QHD Tapi ternyata anggapan kami keliru setelah menjajal RDR2 dan Dirt 5 menggunakan preset Ultra dan resolusi QHD Di kedua game tersebut kami bisa mendapatkan average 50an frame per second Angka yang sangat bagus dan masih sangat playable Apalagi kalau hanya untuk main game e-sport harusnya bisa menyentuh di atas 100 fps Dengan grafis medium ataupun high Ketika bermain game berat di atas setengah jam Laptop ini akan mulai mengeluarkan hawa panas di area atas keyboard Menjalar ke area grill speaker yang terasa cukup hangat Dan ada sedikit saja hawa-hawa hangat tai ayam ya di area palm rest Tapi sejauh yang kami coba sistem cooling 2 kipas dan 6 heat pipe yang digunakan Di dalamnya sangat efektif Mampu menekan suhu full load CPU antara 75-80 derajat Begitu juga GPU-nya di 75-80 derajat Celcius Ketahanan baterai laptop ini ada di kisaran 4-6 jam untuk multimedia Menariknya untuk mengisi dayanya selain tentunya menggunakan charger bawaan yang cukup gede Juga bisa menggunakan charger power delivery up to 100W melalui port USB-C Portnya sendiri tersaji lengkap Ada jack audio, HDMI, RJ45, microSD reader, 2 USB A3.2, serta 2 USB-C Dimana salah satunya mendukung Thunderbolt 4 sekaligus power delivery hingga 100W Nah untuk beli laptop ini Mongo sediakan dana 32 juta untuk versi i7 dan RTX 3060 seperti ini Kalau mau yang lebih terjangkau ada versi i7 dan RTX 3050 Ti di 27 juta Dan kalau mau yang lebih mahal ada opsi i9 di 36 juta Wow Terima kasih telah menonton!